Intro Menteri Sosial Republik Indonesia Teririsma hari ini meninjau langsung warga terdampak banjir di kawasan Organda, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura pada Kamis 13 Januari 2022. Terima kasih. Usai mengunjungi korban banjir di kawasan Organda, pihaknya juga mengunjungi posko pengungsi di Gor Trikora dan melakukan mental health cleaning kepada anak-anak. Siap, siap, siap. Oh kamu belum? Oh kamu belum. Ini ini belum? Ini ini, ini ini. Selepas itu rombongan pun berlanjut di rumah korban SDM Bolda, Papua, Bayangkara. Dan selanjutnya terakhir meninjau masyarakat yang terdampak di SMA 4 dan menyalurkan bantuan. Saya yakin bahwa semua masyarakat Kota Jayapura kita sudah buka call center. Masyarakat Kota Jayapura yang terdampak banjir, longsor, dan juga lumpur segera menghubungi call center. Kalau tidak terdampak lewat RTRW, murah, dan camat setempat. Dan saya minta, besok kami akan tutup posko-posko tersebut. Dan saya minta jangan bertambah terus. Vertigo warringan ini bertambah terus. Saya minta warganya yang punya rumahnya airnya sudah surut kembali ke rumah masing-masing. Dan kami lagi mendata, ada rumah-rumah yang rusak berat, kami akan bantu. Juga yang rusak ringan, rusak sedang, kami akan bantu untuk melakukan rehabilitasi rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Jayapura. Tiga tempat ini, Organda, Pasar Yoteva, SMA 4. Ini setiap tahun, kalau pepujiannya 1-2 jam, pasti terendam air. Ini tempat-tempat yang tempat penampung air. Siapapun dia, pasti, wali kota siapapun, dia akan menjadi masalah. Tempat-tempat tersebut Organda, Pasar Yoteva, SMA 4. Tapi kita berusaha bagaimana menata tempat itu lagi supaya tidak banjir. Kita melarang pembangunan yang liar, yang tanpa IMB di Kota Jayapura. Menteri, dia bisa melihat langsung kondisi di lapangan, dan puji Tuhan, dia langsung melihat situasi warga, dan dia memberikan bantuan langsung kepada warga yang terkena dampak musibah banjir dan lumpur. Dan juga hal-hal lain yang dia katakan kepada saya, yang masih kurang dari Kementerian Sosial akan banjir. Tim Liputan mengabarkan. Tim Liputan mengabarkan.